Intro Tambangan Galiance merupakan salah satu jenis pertambangan yang kurang diminati karena mungkin kurang bergensi dan berkesan murahan. Namun, benarkah demikian? Ini saya sama Bapak Rahmat. Hampir 20 tahunan lah sekerja di sini. Kabupaten Bandung Barat itu semua tambang batu kapur semua. Kalau fungsi ini banyak, buat pakan tenak juga boleh, tenak perternakan udang juga boleh, terus ke kandang sapi juga ini masuk. Bagian besar ini untuk lesteran buat bahan bangunan. Ya, dari sini, dari mulai, dari tambang itu harus pakai alat berat, terus diangkut sama mobil yang kayak gini, terus digiling kayak seperti ini. Hasilnya pakai karung, terus setelah pakai karung itu, nanti di, ini di, ini ke konsumen-konsumen, seperti toko bahan bangunan, terus ke, terus ke, itu ke tempat ternak-ternak sapi, ternak, itu tambah kudang, gitu. Kalau menurut saya, Alhamdulillah, bukan saya sombong. Saya kerja di sini, saya kerja di sini itu, walaupun kayak gini, kayak gini, kayak polisi-polisi ini, Alhamdulillah, semua saya punya anak dua, Alhamdulillah yang satu udah lulus kuliah, yang satu lagi masih kuliah di semester empat itu. Alhamdulillah, gitu. Jadi, enggak, enggak ada sistem kerjanya gini, sepere-sepere, tapi saya diambil negatifnya aja. Yang penting, kalaupun kerja di mana-mana, yang penting hasil akhir saya, gitu, Pak. Dari keunggulan tambang ini, saya juga tadi udah katakan, keunggulannya unggul di sini, cuma untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seandainya di sini enggak ada tambang batu, seandainya enggak ada tambang batu, otomatis mata pencaharian 90% masyarakat, khusus desa Ciburui, sama desa Padalarang, yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu, mau ke mana, gitu loh. Khususnya untuk mata pencaharian aja, gitu. Tambang ternyata tidak hanya memberi dampak negatif pada lingkungan, namun perekonomian masyarakat pun dapat berjalan untuk menggapai secara harapan untuk anak dan cucu mereka. Terima kasih.